Sementara calon presiden nomor urut 1, Anis Baswedan, memilih berlebaran di rumahnya bersama keluarga. Di lebaran pertama ini, Anis tak sowan ke tokoh-tokoh politik. Berjalan kaki calon presiden nomor urut 1, Anis Baswedan, Rabu pagi menuju masjid untuk tunaikan salat id. Tidak sendiri Anis bersama anak istri, juga orang tuanya. Anis Baswedan dan keluarga melaksanakan salat idul fitri di Masjid Babul Koirot, Dilbakulus V, Jakarta Selatan. Usai salat, Anis sempat menghampiri sejumlah warga. Juga menyampaikan semangat bagi seturuh masyarakat Indonesia yang sedang bertugas dan tidak bisa berkumpul bersama keluarga di momen lebaran. Pada hari ini kami menyampaikan apresiasi dan menguasai selamat datang. Walaupun mungkin tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi pengaktian hari ini insya Allah dilipatkan dan pahalanya dan dicatat sebagai amal. Seolah, kita semua merasakan makhluk. Tak soan kekediaman tokoh-tokoh politik, Anis Baswedan pilih berlebaran hari pertama di rumah bersama keluarga. Isan Sori melaporkan untuk Nel. Terima kasih.